Sepasang Raja Naga Jilip 16. Sudahlah, sekarang kita masuk dan bicara di dalam, Sim Kui Hwa bangkit dan merangkul anaknya LBU yang berbahagia itu kini tersenyum dengan muka masih basah air mati sambil memandang wajah O yang Hwi. Ah, aku ingin melihat wajahmu yang sebenarnya, Hwi Ji. Hayo kita masuk dan engkau berganti pakaian dulu. Engkau anak nakal, kenapa harus menyamar menjadi laki-laki segalala merangkul dan membawa O yang Hwi masuk ke dalam, dikuti oleh Gan Hok San yang mengajak Sim Kui masuk. Li Hang yang tampaknya masih bingung itu mengikuti pula. Sim Kui dipersilakan duduk di ruangan dalam itu oleh Gan Hok San Li Hang juga duduk di situ, memandang kepada Sim Kui. Anak ini masih kaget dan heran melihat pertemuan antara ibunya dan pemuda yang sebenarnya. Seorang gadis yang menyamar. Semua peristiwa ini tidak dimengertinya. Mengapa pemuda yang palsu itu menyebut ibu kepada ibunya? Siapakah ia? Dan siapa pula pemuda yang kini duduk berhadapan dengan ayahnya? Sungguh aku tidak mengira sama sekali bahwa ia itu O yang Hwi. Kalau dari tadi mengakui namanya, tentu aku tahu dan dapat memberitahukan ibunya. Maaf, Paman. Memang telah kami sepakati bersama untuk menyembunyikan namanya sebelum ia bertemu dengan ibunya. Dan memang selama ini ia mempergunakan nama sebutan Siang Bi Hwa dan di waktu menyamar menggunakan nama pria Wong Hwi sebagai adik saya, Gan Hok San, menghela nafas panjang. Sungguh kami merasa berbahagia sekali akan pertemuan ini. Sudah bertahun-tahun aku mencoba untuk mencari jejaknya namun selalu tanpa hasil. Ibunya sampai hampir putus asa untuk dapat bertemu kembali dengannya. Ayah, suara Li Hong melengking terbawa oleh rasa penasaran di hatinya. Gan Hok San memandang wajah Li Hong. Ada apakah, Li Hong? Ayah, sebetulnya siapakah Eun Chi yang menyamar sebagai pemuda tadi? Ku kira ia pemuda betulan, tidak taunya seorang wanita. Aku menjadi malu sendiri atas sikapku tadi, Ayah. Nanti saja kau tanya sendiri kepadanya, Li Hong, atau engkau boleh tanyakan kepada ibumu, kata Gan Hok San dan pada saat itu dia menoleh ke arah pintu dan memandang terbelalak kepada seorang gadis cantik jelita yang muncul di pintu bersama istrinya. Au Yang Hui sudah berdandan sebagai seorang gadis yang cantik jelita bagaikan bidadari dari kahyangan. Bahkan Li Hong terlonjak dan berseru dengan kagum. Wah, engkau cantik sekali. Ibu, siapakah enci ini? Sebetulnya Li Hong berlari dan menggandeng tangan ibunya. Sim Kui Hwa tersenyum dan menuntun kedua orang puterinya itu dan mengajak mereka duduk mengelilingi meja besar. Li Hong, ini adalah encimu, namanya Au Yang Hui. Hui Ji, ini adalah adikmu yang nakal bernama Gan Li Hong. Enciku? Wah, aku bangga mempunyai enci yang secantik ini, kata Li Hong sambil berdiri lalu menghampiri Au Yang Hui. Au Yang Hui merangkulnya. Hang Moi, adik Hang, apakah engkau masih marah dan hendak memberi hajaran kepadaku? Tanyanya menggoda. El Ha Ha, Hui Ji, Enci Hui, siapa marah kepadamu? Aku hanya marah kepada pemuda-pemuda yang berandalan. Aku malah minta maaf kepadamu, Enci, Au Yang Hui mencium pipi adiknya. Tidak perlu minta maaf karena engkau tidak bersalah apapun kepadaku. Duduklah, lah menarik Li Hong duduk di atas kursi di sebelahnya. Hui Ji, ini adalah ayahmu. Aku telah menikah dengan penolongku ini sejak diusir dari Pulau Naga dan kami mempunyai seorang anak. Iyalah adikmu Li Hong ini, sebagai seorang gadis yang terpelajar dan berkelakuan baik berperibu di tinggi, Au Yang Hui cepat bangkit dan memberi hormat kepada Gan Hoxan. Terimalah hormat saya, ayah. Gan Hoxan memandang dengan wajah berseri-seri. Waduh, tahu-tahu aku mempunyai seorang anak gadis yang sudah dewasa dan cantik jelita. Sungguh aku merasa berbahagia sekali dan engkau tentu akan dapat menjadi pembimbing yang baik bagi Li Hong adikmu, Hui Ji, Au Yang Hui tersenyum dan hatinya girang bukan mainlah memaklumi mengapa ibunya kini menjadi istri pendekar ini setelah diusir bahkan akan diibunu Hou Yang Li. Gan Hoxan ini memang seorang pendekar yang budiman dan baik budi, sikapnya juga amat ramah dan baik, menerimanya seperti anak sendiri. Sim Kui Hwa memandang kepada Sim Chu yang sejak tadi hanya duduk dalam saja dan yang ikut berseri wajahnya menyaksikan pertemuan yang penuh kegembiraan dari keluarga itu. Hui Ji, siapakah pemuda yang menemanimu ini tanya nyonya itu? Ah, maaf, hampir aku lupa, ibu. Dia itu adalah penolongku yang menyelamatkan aku dari bahaya maut dan yang begitu berbaik hati untuk mengantar aku mencarikan ibu sampai dapat. Tanpa bantuannya, tidak mungkin kita akan dapat saling bertemu. Ibu, Sim Kui Hwa yang juga berwatak lembut itu lalu mengangkat kedua tangan depan dada memberi hormat kepada Sim Chu. Si Chu, orang gagah, terimalah ucapan terima kasihku yang tak terhingga atas semua pertolonganmu terhadap anak kami Oh Yang Hui, Sim Chu cepat bangkit berdiri dan membalas penghormatan itu. Ah, bibi yang baik, harap jangan bersikap sungkan. Apa yang saya lakukan sama sekali bukan pertolongan, melainkan sudah sewajarnya bagi saya untuk melakukan kewajiban. Hal seperti ini tentu telah dimaklumi benar oleh seorang pendekar besar seperti Paman Gan Hok San. Hahaha, engkau tentu seorang pendekar muda yang gagah dan budiman, Wong Sin Chu. Oh ya, aku malah lupa memperkenalkan namanya kepadamu, ibu. Namanya Wong Sin Chu. Ayah malah sudah mengetahuinya ketika kami tadi memperkenalkan diri kepada ayah, kata Oh Yang Hui sambil tertawa. Kini wajah ibu dan anak itu dipenuhi tawaria dan wajah mereka berserip penuh kebahagiaan. Nah, sekarang tiba saatnya Enci Hui dan ibu menceritakan semua ini kepadaku. Sejak tadi aku merasa heran dan bingung setengah mati, kata Li Hang yang lincah. Adikmu benar, Hui Ji. Kami semua juga ingin sekali mendengar apa yang telah kau alami selama ini. Bertahun-tahun aku setiap hari memikirkanmu, dan ayah Renu ini juga sudah berusaha sekuat tenaga mencari jejakmu, namun tak berhasil, kata Sim Kui Hwa. Nanti dulu tiba-tiba Gan Hok San berseru sambil mengangkat tangannya dan menoleh kepada istrinya. Apakah tidak sebaiknya kalau kita lebih dulu makan pagi? Sincu dan Hui Ji tentu lelah dan lapar setelah melakukan perjalanan jauh. Ah, ya. Sampai lupa aku saking gembiranya. Hayo, Hui Ji dan Li Hang, kalian membantu aku di dapur, kata Sim Kui Hwa. Dua orang anak perempuannya itu sambil tersenyum berdiri dan mengikutinya. Tak lama kemudian keluarga itu sudah duduk menghadapi meja makan dan mereka makan pagi dalam suasana gembira. Bahkan Sincu terbawa merasa gembira sekali melihat betapa wajah Ouyang Hui yang cantik. Jelita itu tampak merah semringah, cerah berseri-seri dan sepasang metu yang indah lembut seperti mace burung hang itu bercahaya. Setelah makan pagi mereka duduk kembali ke ruangan dalam dan seorang pembantu wanita menyingkirkan bekas makan pagi dan membersihkan meja. Dengan suasana santai Ouyang Hui yang diharuskan menceritakan pengalamannya itu mulai berceritalah menceritakan betapa ketika dalam usia tujuh tahun ia dipisahkan dari ibunya dan dilarikan oleh seorang anak buah penculik. Orang yang melarikannya itu di tengah jalan dihadang lalu diibunuh oleh dua orang. Orang yang laki-laki jahat lainnya. Kemudian ia dibawa oleh dua orang laki-laki itu ke kota Nampo dan di sana ia dijual kepada seorang wanita bernama Chiama, seorang Mucikari. Seorang Mucikari pertanyaan dengan suara kaget ini keluar dari mulut Sim Kui Hwa dan Gan Hok San hampir berbareng. Terkejut dan ngeri rasa hati mereka mendengar bahwa Ouyang Hui terjatuh ke tangan seorang Mucikari dan mereka tentu saja otomatis membayangkan yang bukan-bukan menimpa diri Ouyang Hui. Sebelum Ouyang Hui sempat menjawab, Li Hang memandang kepada ibunya dan bertanya. Ibu, Mucikari itu apakah pertanyaan ini terasa seperti todongan pedang di depan dada Sim Kui Hwa ala menjadi terkesiap, bingung dan ia pun memandang kepada suaminya. Akan tetapi dari pandang mata suaminya ia tahu bahwa suaminya itu menjadi lebih bingung daripadanya. Bagaimana ia harus menjawab pertanyaan anak perempuannya yang baru berusia 9 tahun tentang Mucikari? Akan tetapi setelah mempertimbangkan sebentar, Sim Kui Hwa menjawab dengan lembut. Mucikari adalah seorang wanita yang tidak baik, maksud ibu, seorang wanita jahat lihang mengejar. Begitulah, jawab ibunya singkat. Jahat bagaimana, ibu? Suka mencurikah tidak, lihang, jawab ibunya lembut. Kalau begitu, suka menipu. Ya, begitulah. Suka menipu orang, jawab Sim Kui Hwa. Sekarang diamlah, biar rencimu melanjutkan ceritanya. Ouyang Hui memaklumi kekagetan ibu dan ayah tirinya mendengar bahwa ia dijual kepada seorang Mucikari, maka ia pun lalu menerangkan dengan sejujurnya. Chiama itu baik sekali kepadaku, ibu. Sejak aku tinggal bersamanya, ia menganggapku sebagai anaknya sendirilah mengundang guru-guru sastra dan kesenian untuk mengajarku. Aku menjadi dewasa dan menguasai kesusastraan dan kesenian, telah membaca kitab-kitab agama dan budi pekerti. Chiama mengaturnya sehingga aku berada di tempat terhormat, bahkan dihormati semua kongcu dari Nampo dan dari Kota Raja. Mereka tidak berani menggengguku dan hanya ingin mendengar aku bermain yangkim, meniup suling, dan bernyanyi. Bahkan, Sri Baginda Kaisar dengan menyamar pernah berkunjung untuk mendengarkan aku bermain musik dan bernyanyi. Ah Sim Kui Hwe Atak Juk akan tetapi dilubuk hatinya masih merasa khawatir. Anak gadisnya hidup di rumah seorang Mucikari, di antara para gadis pelacur. Tentu saja ia khawatir bahwa puterinya itu tentu telah dijual oleh Seng Mucikari kepada para pria hidung belang. Sesungguhnya, ibu, harus kuakui bahwa Chiama amat menyayangku, bahkan ia menjaga diriku mati-matian agar tidak sampai tergoda dan terganggu oleh para kongcu yang menjadi langganannya. Salai mencita-citakan agar aku kelak dapat berjodoh dengan seorang pemuda bangsawan yang baik dan mulia agar hidupku dapat menjadi terhormat dan mulia. Ketika aku hendak diganggu oleh seorang pemuda bangsawan yang berandalan, diam-dian kakak Wang Sincu ini membela dan menyelamatkanku. Itulah pertemuan dan perkenalan pertama dengan dia, Owiyahwi menoleh kepada Sincu yang menundukan muka. Wang Sincu telah berbaik hati menolong anakku, sungguh aku berterima kasih sekali, kata Sincu IHWA sambil memandang kepada pemuda itu. Ah, bibi, semua yang saya lakukan itu sudah menjadi kewajiban saya dan tidak ada artinya, kata Sincu. Kata-katamu itu menunjukkan kerendahan hatimu, Sincu. Bibi, harap bibi tidak menyebut Sincu kepada saya. Sebut saja nama saya seperti yang dilakukan oleh Paman Gan Hokshan, Sincu IHWA mengangguk. Baiklah Sincu. Engkau adalah penolong dan sahabat baik Huiji, berarti merupakan orang dari kalangan kami sendiri. Lanjutkan ceritamu, Huiji. Seperti ku katakan tadi, Ibu, Sri Baginda Kaisar dengan menyamar datang berkunjung untuk mendengarkan aku bermain musik dan bernyanyi. Ibu tentu tidak dapat menduga dengan siapa beliau itu datang berkunjung, Sincu IHWA mengjeleng kepalanya. Bagaimana aku dapat mendunganya? Dengan siapakah beliau datang berkunjung, Huiji? Bayangkan kekagetan dan kegirangan hatiku, Ibu. Beliau datang bersama Suheng. Ahaha. Suhengmu di sana bersama Sri Baginda Kaisar serusimku IHWA heran. Benar, Ibu. Akan tetapi ternyata kemudian bahwa munculnya Suheng yang mengenalku itu mendatangkan melapetaka bagiku. Mengapa begitu? Ternyata dia berada di kota raja bersama Ayah Hou Yang Li dan dia bercerita kepada ayah tentang diriku. Pada suatu hari Ayah Hou Yang Li datang dan mengamuk di rumah Chiama. Dia membunuh Chiama yang tidak berdosa dan merobohkan para penjaga keamanan. Aku melarikan diri ke arah kota raja, maksudku untuk mohon pertolongan Sri Baginda Kaisar. Akan tetapi ayah dapat mengejarku dan dia bermaksud membunuhku, Ibu. Manusia berwata iblis Sim Kui HWA menyumpah. Dulu dia hendak membunuh aku, kini hendak membunuh puterinya sendiri pula. Huiji, bagaimana engkau dapat lolos dari tangan ayahmu tanya Gan Hokusan yang sejak tadi hanya dia mendengarkan. Cukau inilah yang muncul dan menolongku, dan Cukau membawaku merantau untuk mencari Ibu. Berbulan-bulan kami merantau dan akhirnya dapat menemukan alamat Ibu di sini maka hari ini kami dapat datang. Sekarang giliran Ibu untuk menceritakan pengalaman Ibu, Sim Kui HWA menghela nafas panjang. Tidak banyak yang dapat ku ceritakan, semua sudah kau dengar dari suhemu. Aku ditolong dari tangan penculik oleh ayah tirimu ini, kemudian kami berdua pergi ke Pulau Naga. Ayah tirimu ini mengantarkan aku pulang ke sana. Akan tetapi Ouyangli tidak mau menerimaku bahkan ingin membunuhku. Ayah tirimu ini mencegah sehingga terjadi perkelahian. Ayah tirimu menang dan membawaku keluar dari Pulau Naga. Karena di dunia ini aku tidak mempunyai siapa-siapa lagi, akhirnya aku menikah dengan penolongku dan lahirlah Li Hong. Wah, kalau begitu aku dan Mci Hui satu ibu berlainan ayah. Aku pernah baka dalam buku dongeng bahwa kakak diri itu jahat dan Hui Chi adalah kakak diriku kata Li Hong. Ouyanghui merangkul anak perempuan yang lincah dan manja itu. Tidak semua kakak diri, ibu diri atau ayah diri itu jahat, adikku. Buktinya, ayah diriku ini tidak jahat dan aku pun tidak akan jahat. Terhadapmu, pada saat itu terdengar suara nyaring dari luar rumah. Ganho San, keluarlah. Akhirnya aku bisa mendapatkan tempat tinggalmu dan aku datang untuk menebus kekalahanku dahulu wajah Sim Kui Hwa berbah. Itu, dia-dia Ouyanghui, Ganho San melompat berdiri dan berkata kepada mereka yang berada di situ. Kalian semua berdiam di sini dan jangan keluar, berbahaya. Biar aku sendiri yang menghadapi dia mendengar ucapan suaminya, Sim Kui Hwa lalu menghampiri Ouyanghui dan merangkul anaknya itu. Mereka tahu bahwa mereka berdualah yang diancam untuk diibunuh oleh Ouyanghui yang kini berada di luar rumah mereka. Melihat ibu dan encinya saling rangkul dan tampak ketakutan, Li Hong berkata marah. Biar aku membantu ayah menghajar orang jahat yang datang. Hang Moi, jangan Ouyanghui melompat dan merangkul anak itu yang lalu didekatnya dan tidak dilepaskannya. Dia itu berbahaya sekali, engkau dapat diibunuhnya. Aku tidak takut. Aku akan melawan dia Li Hong merontak. Li Hong, jangan begitu. Diam kau dan tinggal saja di sini bersama kami Sim Kui Hwa membentak. Biarpun bentakan ibu itu lembut saja, namun seketika Li Hong menjadi lemas. Anak ini biarpun galak dan keras hati, namun selalu tunduk dan taat kepada ibunya. Cukoh, tolonglah kata Ouyanghui lirih sambil memandang kepada Sim Kui. Pemuda itu mengangguk dan berkata kepada Sim Kui Hwa. Bibi, jangan khawatir, saya akan membantu. Setelah berkata demikian, Sim Kui melangkah keluar dari ruangan itu. Ketika Gan Hok San meninggalkan ruangan dalam, dia masuk ke kamarnya dan menyambar pedangnya yang digantungkan di punggung. Setelah itu baru dia keluar dari rumah. Di pekarangan rumah itu telah berdiri Ouyanghui bersama seorang wanita yang tampaknya baru berusia 40 tahun, Pesolek dan pakaiannya mewah, di punggungnya tergantung siang kiam, sepasang pedang. Wanita itu adalah Cui Bengkui Bo yang sebetulnya sudah berusia 60 tahun. Ouyanghui hendak membalas kekalahannya terhadap Gan Hok San, akan tetapi karena maklum bahwa musuhnya itu lihai sekali, maka dia minta bantuan nenek itu untuk menemaninya. Ouyanghui bukan hanya datang untuk menebus kekalahannya di Pulau Naga dahulu, akan tetapi juga untuk mencari Ouyanghui yang mungkin saja telah menemukan ibunya di tempat ini. Ouyanghui memandang kepada Gan Hok San yang keluar dari pintu depan dengan mat mencorong karena marah. Dia bukan saja membenci Gan Hok San yang pernah mengalahkannya, akan tetapi terutama sekali karena dia menganggap pendekar itu telah berjina dengan istrinya ketika Gan Hok San menolong istrinya Sim Kui Hwa itu. Ah, kiranya engkau yang datang, Ouyanghui kata Gan Hok San dengan sikap tenang dan dia memandang kepada Cui Bengkui Bo dengan penuh perhatian dan diam-diam dia pun terkejut sekali. Pernah satu kali dia melihat nenek ini ketika belasan tahun yang lalu para datuk dunia Kang Hok mengadakan pertemuan di puncak Taesan. Hem, kiranya Cui Bengkui Bo juga datang bersamamu. Tidak tahu ada urusan apakah kalian berdua datang berkunjung. Gan Hok San. Aku datang untuk membuat perhitungan denganmu. Aku akan menebus kekalahanku dahulu Ouyanghui membentak marah. Ouyanghui, sebetulnya di antara kita tidak ada permusuhan apapun, kenapa engkau mendesakku akan tetapi tiba-tiba Ouyanghui mengalihkan perhatiannya ke arah pintu karena pada saat itu diambang pintu muncul Sim Kui Hwa dan Ouyanghui. Ha, bagus sekali, kalian ternyata berada di sini teriak Ouyanghui. Gan Hok San, kedatanganku ini hendak membunuh perempuan tak tahu malu Sim Kui Hwa dan untuk mengajak, pergi anakku Ouyanghui. Ouyanghui, engkau sungguh seorang laki-laki yang tidak tahu malu tiba-tiba Sim Kui Hwa berkata dan suaranya yang biasanya lembut itu kini terdengar penuh nada teguran. Dahulu engkau sudah mengusirku dan tidak mau menerima aku sebagai istrimu, kenapa sekarang engkau malah mencariku? Ayah, sungguh aku merasa malu mempunyai ayah sepertimu kata pula Ouyanghui. Engkau hendak mencelakai kami ibu dan anak. Aku tidak sudi ikut bersamamu. Ouyanghui, engkau sudah mendengar sendiri ucapan ibu dan anak itu? Mereka sekarang bukan istri dan anakmu lagi, melainkan istri dan anakku. Aku akan melindungi mereka dengan taruhannya waku kalau engkau hendak mengganggu mereka, engkau harus melangkahi mayatku lebih dulu kata Gan Hok San dengan gagah, berdiri membelakangi dua orang wanita itu untuk melindungi mereka. Bagus, kalau begitu kami akan membunuhmu dulu sebelum aku membunuh Sim Kui Hwa dan membawa pergi Ouyanghui. Kui Bo, hajar dan bunuh manusia sombong ini kata Ouyanghui dan Cui Beng Kui Bo yang memang sudah tahu bahwa ia diminta untuk menandingi Gan Hok San, sambil tersenyum genit menggerakan kakinya dan tubuhnya berkelebat ke depan Gan Hok San. Gerakannya cepat sekali bagaikan seekor burung terbang saja dan Gan Hok San yang melihat ini terkejut dan maklum bahwa wanita ini adalah seorang ahli ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang amat tangguh. Hatinya menjadi khawatir sekali, bukan khawatir akan keselamatan diri sendiri, melainkan khawatir akan keselamatan istrinya dan kedua orang anaknya, Ouyanghui dan Ganglihong. Pada saat itu terdengar teriakan nyaring. Tunggu dulu. Nenek jahat, jangan ganggu ayahku. Aku yang akan melawanmu Li Hong meloncat dari belakang ibunya, tangan kanannya membawa sebatang pedang kecil yang biasa ia pakai berlatih silat. Melihat kenekatan anak perempuannya yang hendak langsung menyerang Cui Beng Kui Bo, Gan Hok San terkejut dan cepat dia menangkap anaknya dan ditariknya mendekati istrinya. Li Hong, jangan lancang. Berdiamlah di sini dan jaga ibumu. Hai hai hai. Bagus sekali, singa betina kecil. Mau aku mengambilnya sebagai muridku akan tetapi pada saat itu, Sin Chu keluar dari pintu dan menghadapi Gan Hok San sambil berkata. Paman Gan Hok San, perkenankan saya mewakili Paman menandingi nenek itu, Gan Hok San memandang kepada Sin Chu dan tampak ragu dan khawatir. Tentu saja dia tidak menghendaki orang lain menjadi korban untuk membelanya. Dia tahu bahwa tingkat kepandayan Cui Beng Kui Bo jauh lebih tinggi dari tingkat kepandayan Ouyanghui dan bahkan dia sendiri rasanya akan sukar mengalahkan nenek itu. Pemuda ini tentu akan tewas kalau berani menghadapi nenek itu. Melihat keraguan ayah tirinya, Ouyanghui berkata, Ayah, cukup memiliki ilmu kepandayan tinggi. Dia pasti akan mampu mengalahkan lawannya. Aku percaya kepadanya, ayah, mendengar ucapan Ouyanghui, biarpun hatinya masih merasa ragu dan khawatir, dia memandang pemuda itu. Pandang mati mereka bertemu dan, Gan Hok San melihat sinar mata pemuda itu mencorong seperti matu naga. Dia lalu mengangguk. Berhati-hatilah, Sin Chu, katanya sementara itu, ketika Ouyanghui melihat Sin Chu, dia menjadi terkejut bukan main. Dia mengenal pemuda itu sebagai seorang yang pernah menolong Ouyanghui ketika dia hendak membunuh gadis itu dan dia telah merasakan sendiri betapa lihainya pemuda itu. Chuwi Bengkwi Bow tentu saja memandang rendah pemuda itu dan ia pun tersenyum gembira melihat bahwa yang maju menandinginya adalah seorang penuda yang tampan sekali. Wanita ini memang mati keranjang dan paling suka melihat pemuda-pemuda yang ganteng lap pun tidak ingin menggunakan sepasang pedangnya karena dengan tangan kosong akan lebih mudah baginya untuk mempermainkan pemuda tampan itu. Mereka berdiri saling berhadapan. Chuwi Bengkwi Bow tersenyum-senyum mengamati wajah pemuda itu dan Sin Chu juga memandang dengan penuh kewaspadaan karena dia dapat menduga bahwa orang yang diajak Ouyanghui untuk menandingi Gan Hok San tentu memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Hei hei, orang muda yang ganteng. Siapa namamu? Aku selalu harus mengetahui siapakah nama orang yang bertanding dengan aku Chuwi Bengkwi Bow. Namaku Wang Sin Chu. Wang Sin Chu, orang muda yang tampan. Aku merasa sayang sekali kalau wajahmu yang tampan itu menjadi cacat kalau engkau bertanding melawanku. Karena itu, sudahlah, tidak perlu engkau memelagan Hok San engkau jadilah saja muridku yang tersayang. Maukah engkau, Wang Sin Chu? Hei, nenek gila tiba-tiba lihang berteriak dari samping ibunya yang memegangi tangannya. Kakak Wang Sin Chu adalah seorang pemuda gagah perkasa, seorang pendekar. Tidak perlu engkau membujuk rayu dengan omonganmu yang jahat. Kalau memang engkau memiliki nyali, maju dan lawanlah dia mendengar ucapan yang lantang itu. Wajah Chuwi Bengkwi Bow menjadi merah dan ia memandang ke arah lihang dengan mati melotot. Anak Stan. Tunggu saja nanti, akan ku cabut keluar lidahmu dari mulutmu yang lancang itu teriaknya marah sekali. Chuwi Bengkwi Bow, tidak perlu engkau marah-marah kepada seorang anak kecil. Kalau engkau tetap hendak membantu oyang li memusuhi paman gan Hok San yang tidak bersalah, marilah tandingi aku kata Sin Chu dengan sikap tenang. Untuk mengubah sikapnya yang tadi marah-marah tidak karuan seperti bukan sikap seorang datuk yang tenang, Chuwi Bengkwi Bow memandang kepada Sin Chu dan tersenyum, dei buat semanis mungkin. Wong Sin Chu, sebelum kita bertanding akan ku beritahukan kepadamu bahwa kalau engkau kalah dalam pertandingan ini, aku akan memaksamu ikut denganku untuk menjadi muridku. Bagaimana kalau engkau yang kalah, nenek busuk kembali lihang berteriak. Sim Kui Hwa mendekat mulut anak itu dengan tangannya, akan tetapi pertanyaan itu sudah keluar. Untuk membela pertanyaan lihang tadi, Sin Chu membenarkan. Benar sekali pertanyaan itu, bagaimana kalau engkau yang kalah, Kuwi Bow? Hehehe, mana mungkin aku kalah? Kalau aku kalah olahmu, aku akan pergi dan tidak akan datang mengganggumu lagi. Bagus, kalau begitu mari kita mulai, kata Sin Chu yang sudah siap. Walaupun, dia tidak memasang kuda-kuda khusus, hanya berdiri dengan sikap santai saja. Melihat pemuda itu tidak memasang kuda-kuda, Chuwi Beng Kui Bow mengerutkan alisnya. Sikap seperti itu, menghadapi pertandingan dengan santai, merupakan sikap seseorang yang sudah yakin akan kemampuannya sendiri, seorang yang telah memiliki tingkat kepandaian tinggi sehingga dalam keadaan sikap tubuh bagaimanapun dia sudah menyembunyikan kewaspadaan dan ketahanan yang sempurna. Seperti biasa kalau menghadapi lawan yang memiliki kepandaian tinggi, Chuwi Beng Kui Bow mengandalkan ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang sudah hamat tinggi tingkatnya. Dengan keringanan tubuhnya yang membuat ia dapat bergerak cepat sekali, ia mampu mengatasi dan mengalahkan banyak lawan. Sambut serangan ku teriaknya dan tiba-tiba saja tubuhnya bergerak dan berkelebat dengan cepat, Kedua tangannya sudah melakukan serangan bertuhi dan silih berganti. Serangan ini hebat bukan main karena cepatnya sehingga sukar dilakan atau ditangkis. Kedua tangan nenek itu seolah telah berubah menjadi banyak. Akan tetapi Sin Chu menghadapinya dengan tenang sekali. Dia menggunakan ilmu langkah ajaib Cip Seng Sin Po dan tubuhnya bergeser ke sana sini dan sungguh luar biasa, Semua serangan yang datangnya seperti banjir itu tidak satupun yang mengenai tubuhnya. Sin Chu merasa heran sekali ketika mendapat kenyataan betapa serangan yang gencar itu sama sekali tidak berbahaya karena kedua tangan yang menyerang bertubi-tubi itu hanya membuat gerakan mengusap, mengelus, menyentuh, bahkan mencubit. Menyadari bahwa wanita itu hendak mempermainkannya dan membelainya, wajah Sin Chu berubah kemerahan. Di lain pihak, Cui Beng Kui Boy yang tadinya hendak main-main, juga merasa heran bukan main. Biarpun ia bukan menyerang dengan pukulan berbahaya, namun usapan, sentuhan dan cubitan tangannya itu amat cepat dan akan sukar untuk dielakan. Akan tetapi tidak satu kalipun kedua tangannya mengenai sasaran. Semua serangannya itu luput dan tubuh pemuda itu bergerak cepat dengan geseran-geseran kaki secara aneh. Karena merasa dipandang ringan, Sin Chu merasa panas juga hatinya. Dia mencari kesempatan dan setelah mendapatkan lowongan, dia menangkis tangan kanan nenek itu dengan kuat, mengerahkan tenaga saktinya. Duk Cui Beng Kui Boy mengeluarkan seruan kaget dan tubuhnya terdorong mundur, lengannya terpental ketika bertemu. Dengan lengan Sin Chu dan merasa betapa kulit lengannya itu panas bukan main. Kenyataan ini membuka matu nenek itu bahwa lawannya bukan hanya pandai mengelak secara aneh, akan tetapi juga memiliki tenaga sakti yang amat kuatlah merasa kecelik dan baru menyadari bahwa ia terlalu memandang ringan kepada seorang lawan yang sebetulnya tangguh sekali. Bocah, kau tidak boleh diberi hati bentak Cui Beng Kui Boy dan sekarang barulah ia menyerang dengan sungguh-sungguh. Kedua telapak tangannya menyambar-nyambar ganas dengan pukulan dan tamparan tangan terbuka. Sin Chu terkejut sekali ketika penciumannya menangkap bau harum yang kuat keluar dari kedua telapak tangan itu. Maklumlah dia bahwa lawannya mempunyai tamparan yang mengandung hawa beracun yang berbahaya sekali. Dugaannya memang tepat karena pada saat itu, Cui Beng Kui Boy sudah tidak mau main-main lagi dan ia telah menyerang dengan ilmu andalannya, yaitu hawe atau kciang, tangan racun bunga, yang amat berbahaya. Sekali saja terkena tamparan telapak tangan yang mengandung hawa beracun itu, cukup untuk mencabut nyawa seseorang. Namun Sin Chu adalah seorang pemuda yang sudah mewarisi ilmu-ilmu yang hebat dari Bu Beng Xiao Jin. Maklum bahwa lawannya mempunyai kedua tangan yang mengandung racun berbahaya. Dia pun lalu mengerahkan Tai Yang Sin Chiang dan bersilap dengan aturan langkah Chit Seng Sin Po. Dengan begini dia mampu menghindarkan setiap serangan lawan dan membalas dengan tamparan dan pukulan tangan yang mengandung hawa panas. Melihat Cui Beng Kui Boy sudah ditandingi oleh pemuda yang ternyata mampu mengimbangi Nenek Li Hei itu, Gan Hoxan merasa heran, kagum dan lega. Tidak disangkanya bahwa pemuda yang datang mengantar Ouyang Hui itu ternyata seorang pemuda sakti. Dia lalu melangkah maju menghadapi Ouyang Li. Ouyang Li, temanmu Cui Beng Kui Boy sudah menemukan lawan. Sekarang apa yang hendak kau lakukan? Ku nasihatkan engkau agar kembali saja ke tempat asalmu dan jangan ganggu kami sekeluarga lagi. Atau apakah engkau ingin mengulangi lagi kekalahanmu dariku? Manusia sombong. Sekarang aku akan membunuhmu bentak Ouyang Li yang sudah mencabut pedangnya. Dia menerjang maju, mendorongkan tangan kirinya dan memukul dengan ilmu Ang Tok Chiang, tangan racun merah. Telapak tangan kirinya berubah merah dan pukulan ini dasyat bukan main. Namun dengan gesiknya Gan Hoxan sudah menggerakkan tubuh ke kiri untuk mengelak sambil terus berputar dan mencabut pedangnya. Melihat pukulan tangan kirinya luput, Ouyang Li sudah menyambung serangannya itu dengan serangan pedang yang menyambar ganas ke arah lehergan. Hoxan pendekar ini mengayun pedangnya menyambut. Terang pedang bertemu dan bunga api berpijar menyelaukan. Meta. Kedua orang ini mundur dua langkah, kemudian mereka bergerak maju lagi saling serang dengan serunya. Sementara itu, Cui Beng Kui Bo menjadi semakin penasaran. Sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa pemuda tampan yang masih amat muda itu mampu menandinginya. Semua serangannya dapat dihilangkan atau ditangkis oleh pemuda itu, bahkan kalau pemuda itu membalas, kadangnya merasa terdesak. Apalagi kalau pemuda itu menyerangnya dengan totokan satu jari yang ia tahu adalah ilmu totokit yang ci yang amat dasyat dari Siaulimpai. Pemuda itu bukan hanya mampu menandinginya, bahkan merupakan lawan berat yang amat berbahaya baginya. Kenyataan pahit ini hampir tak dapat ia mempercayainya kalau tidak mengalaminya sendirilah yang selama puluhan tahun sudah terkenal sebagai datuk dari selatan yang jarang bertemu tandingan, kini terdesak oleh seorang pria yang masih amat muda dan sama sekali tidak terkenal di dunia Kang Ou. Serat kering ke kedua tangan Cui Beng Kui Bo bergerak ke punggung, tampak sinar berkelebat ketika kedua tangannya mencabut sepasang pedangnya dan ia lalu mengadukan sepasang pedang itu sehingga terdengar bunyi nyaring dan tampak api berpijar. Akan tetapi ia masih ingat akan kedudukannya sebagai seorang datuk besar, maka ia tidak mau menyerang lawan yang masih bertangan kosong karena itu ia berseru. Orang muda, keluarkanlah senjatamu dan lawanlah siang kiamku ini. Sin Chut telah merasakan kelihayaan nenek itu. Dia tahu bahwa Cui Beng Kui Bo adalah seorang lawan yang tangguh sekali. Tadipun dia hanya baru dapat kadang-kadang mendesak dan kalau pertandingan tangan kosong itu dilanjutkan, dia tidak tahu entah dia akan dapat keluar sebagai pemenang atau tidak, dan andai kata dia dapat menang, hal itu akan makan waktu lama. Kini nenek itu membawa dua batang pedang, tentu ilmu silat sepasang pedangnya berbahaya sekali. Maka dia pun tidak ragu-ragu lagi dan mencabut pedang yang tergantung di punggungnya. Singgak tampak sinar putih berkelebat dan pedang pek liong kiam, pedang menaga putih, peninggalan mendi yang panglima Kui Eli yang telah berada di tangan kanannya. Melihat betapa pemuda itu telah mencabut sebatang pedang berbentuk naga putih, Cui Beng Kui Bo segera menggerakkan sepasang pedangnya dan membentak. Lihat pedanglah sudah menyerang dengan dasyat, sepasang pedangnya dengan cepat sekali berkelebat menyambar dari kanan kiri bagaikan kilat. Jurus menggunting dengan sepasang pedang itu telah menutup jalan keluar dari kanan dan kiri. Akan tetapi Sincu tidak menjadi gugup, dengan langkahnya yang aneh tubuhnya sudah mundur ke belakang dan sekali memutar pedangnya, gulungan sinar putih menjadi perisai dirinya. Terang, kering sepasang pedang itu bertemu dengan pedang menagap putih dan Cui Beng Kui Bo merasa betapa kedua tangannya tergetar. Akan tetapi Sincu juga merasa tangannya tergetar. Nenek itu menjadi marah dan sambil berteriak melengking ia sudah menerjang lagi, kini sepasang pedangnya yang digerakkan dengan amat cepat telah membentuk dua gulungan sinar yang bagaikan gelombang samudera bergulung-gulung menerjang ke arah Sincu. Sincu membuat pertahanan yang kokoh kuat dengan pedangnya, bagaikan sebuah batu karang yang tidak bergeming diterjang ombak. Dia memainkan ilmu pedang rangkaian Bu Beng Xiao Jin, ilmu pedang yang disesuaikan dengan pedang itu dan oleh kakek. Sakti itu diberi nama Pek Liong Kiam Sud, ilmu pedang naga putih. Ketika Sincu memainkan ilmu pedang ini, pedangnya lenyap berubah menjadi gulungan sinar putih yang tebal, melayang-layang bagaikan seekor naga putih bermain-main di angkasa. Kadang-kadang terdengar bunyi denting nyaring kalau pedang kedua orang yang bertanding itu bertemu, disusul percikan bunga api. Terjadi pertandingan pedang yang amat seru. Akan tetapi pertandingan antara Ouyang Li melawan Gan Hok San tidak berjalan seimbang. Setelah lewat seratus jurus, mulailah Ouyang Li terdesak hebat. Tadinya, Tung Hai Tok Ouyang Li majikan Pulau Naga ini mengira bahwa dia akan mampu menebus kekalahannya dahulu dari Gan Hok San karena selama ini dia telah berlatih setiap hari memperdalam ilmu silatnya. Tidak taunya Gan Hok San juga berbuat serupa sehingga pendekar Siaw Lin Pai ini pun rendengalami kemajuan sehingga ketika kini bertanding lagi, tentu saja Gan Hok San lebih unggul setingkat dibandingkan Ouyang Li. Setelah saling serang selama seratus jurus, Ouyang Li kini terdesak hebat oleh permainan pedang Gan Hok San yang mantap dan kokoh. Ouyang Li hanya dapat menangkis sambil men mundur, tidak mendapat kesempatan lagi untuk membalas. Pada suatu saat, pedang di tangan Gan Hok San menyambar. Ganas ke arah leher Ouyang Li dalam jurus pedang petir menyambar lonceng emas. Sehingga pedang itu membentuk sinar yang menyambar cepat dan kuat sekali. Ouyang Li yang sudah terdesak, terkejut dan cepat dia menangkis dengan pedangnya sambil mengerahkan tenaganya menangkis pedang, akan tetapi tubuhnya terhuyung dan kesempatan itu dipergunakan Gan Hok San untuk mengejar tiga langkah dan mengayun kakinya menendang. Wut! Des lambung Ouyang Li terkena tendangan. Tubuhnya terpelanting dan dia roboh bergulingan. Untung baginya Gan Hok San tidak bermaksud membunuhnya sehingga dia membatasi tenaga ketika menendang. Ouyang Li tidak terluka parah namun dia cukup maklum bahwa kalau pertandingan dilanjutkan, akhirnya dia akan kalah dan mungkin tewas di tangan lawannya. Dia menoleh ke arah Cui Beng Kui Bo yang juga belum mampu merobohkan Sim Cu. Dia menjadi putus asa dan menyesal mengapa dia tidak mengajak Tau Tekong ketika mendatangi Gan Hok San. Kalau kakek sakti itu ikut, tentu dia telah berhasil membunuh Gan Hok San sekarang dan Sim Kui Hwa, dan dapat memboyong Ouyang Hwi ke kota raja dijadikan sarana mendapatkan kedudukan tinggi. Kui Bo, mari kita pergi teriaknya kepada Cui Beng Kui Bo sambil melompat jauh dan melarikan diri. Mendengar seruan ini dan melihat betapa rekannya yang mengajaknya ke tempat itu telah melarikan diri, tentu saja Cui Beng Kui Bo yang tidak mempunyai urusan pribadi dengan keluarga Gan, tidak bersemangat lagi untuk melanjutkan pertandingan. Selain lawan mudanya ternyata Li Hei bukan main, juga kawannya yang menjadi biang kela di perkelahian itu tidak ada lagi dan kalau sampai Gan Hok San mengeroyoknya, tentu ia akan celaka. Maka ia pun melompat jauh ke belakang lalu melarikan diri mengejar Ouyang Li. Sim Cu hanya berdiri memandang lalu menyarungkan kembali pedangnya, tidak berusaha mengejar. Gan Loh San menghampiri Sim Cu. Juga Sim Kui Hwa dan kedua orang anaknya menghampiri pemuda itu. Ah, ternyata engkau hebat sekali, Sim Cu mesilatmu begitu tinggi sehingga engkau mampu menandingi iblis bertina yang amat Li Hei itu. Kalau tidak ada engkau yang memelap, tentu kami semua akan celaka di tangan kedua orang jahat itu. Sungguh kami berterima kasih sekali kepadamu, Sim Cu. Kami telah berhutang budi, berhutang nyawa kepadamu, Sambung Sim Kui Hwa. Aku bahkan telah berhutang nyawa dan budi berulang kali, ibu. Dia juga pernah mencegah Ayah Ouyang Li membunuhku dan dia telah mengalahkannya, kata Ouyang Hwi sambil memandang kepada Sin Cu dengan perasaan bangga sekali karena pemuda itu adalah sahabatnya dan ia yang telah membawa pemuda itu ke situ sehingga dapat menolong mereka. Harap aman sekalian tidak bersikap sungkan. Perbuatanku tadi hanya sewajarnya saja. Bukankah kita harus saling menolong kalau yang satu terancam bahaya? Akan tetapi aku merasa khawatir sekali kata Sim Kui Hwa kepada suaminya. Ouyang Li itu seorang yang amat keras hati. Dia selalu menganggap diri sendiri yang paling tangguh dan dia tidak dapat menerima kekalahan. Kekalahannya yang kedua kalinya ini tentu tidak membuat dia jera. Pasti dia akan datang lagi, membawa teman-temannya yang lebih miyai, mendengar ini, Gan Hwa Ksam berkata. Marilah kita masuk dan bicara di dalam untuk mempertimbangkan bagaimana baiknya mereka semua masuk ke ruangan dalam dan duduk mengelilingi meja. Mereka semua tampak gelisah oleh ucapan Sim Kui Hwa tadi. Ayah, kata Ouyang Hwi kepada Gan Hwa Ksam apa yang dikatakan ibu tadi memang benar sekali. Bagaimana kalau mereka datang lagi dan menyerang kita? Hem, takut apa? Bukankah di sini ada ayah, dan terutama ada pula kakak Wang Sincu? Kalau ada kakak Sincu, biar mereka datang bersama beberapa orang jahat pun, pasti tidak akan mampu menghajar mereka kata Li Hang dengan suaranya yang nyaring dan merdu. Ah, Li Hang, bagaimana Sincu dapat lama tinggal di sini? Tak lama lagi tentu dia telah pergi meninggalkan rumah kita, kata Sim Kui Hwa. Akan tetapi kenapa? Kenapa dia tidak tinggal saja di sini selama nyatanya pula anak itu sambil menoleh dan memandang kepada Sincu? Hus, Li Long, jangan bicara ngawur. Kakakmu Sincu bukan anggauta keluarga kita, bagaimana bisa tinggal di sini selamanya bentak dan hoksan kepada anak perempuannya yang cempil dan pandai berbantahan itu? Akan tetapi dibentak demikian itu, Li Hang tidak jadi mundur, bahkan ia lalu berkata kepada ayahnya dengan suara lantang. Kenapa Kak Sincu tidak menjadi anggauta keluarga kita, ayah? Kalau dia menjadi suami Enci Hui, tentu dia menjadi anggauta keluarga kita, menjadi kakak iparku. Kurasa mereka berdua setuju. Engkau setuju kalau menikah dengan Kak Sincu? Bukan, Enci Hui semua orang terkejut mendengar ucapan yang lancang ini dan seketika wajah Ouyang Hui menjadi merah sekali. Apalagi kalimat Li Hang terakhir yang bertanya kepadanya itu. Sejenak ia bingung, kemudian ia lari meninggalkan ruangan itu menuju ke ruangan belakang lah belum mengenal keadaan dalam rumah itu, maka ia tidak tahu di mana kamar ibunya lah lari asal keluar saja dari ruangan itu, saking rikruh dan malunya. Kak Sincu, engkau tentu mau menikah dengan Enci Hui, bukan? Li Hang agaknya tidak melihat betapa ayah ibunya melotot kepadanya dan ia mengajukan pertanyaan itu kepada Sincu. Pemuda ini akan menghadapi serangan pedang yang berbahaya dengan lebih tenang daripada menghadapi pertanyaan Li Hang itu. Dia pun kebingungan, tidak tahu harus menjawab bagaimana, hanya menentang pandang mata Li Hang yang demikian terbuka dan cujur, sepasang matu kanak-kanak yang bening dan tajam, yang seolah mampu menjenguk ke dalam dadanya. Dia pun memilih diam tidak menjawab, hanya menundukan mukanya, tersipu. Li Hang, terlalu lancang mulutmu hayo engkau masuk, cari Enci Mu dan minta maaf kepadanya Gan Hoxan membentak dengan suara mengandung kemarahan. Sekali ini Li Hang menurutlah turun dari kursi, memandang ayahnya, lalu membalikan tubuh dan bersungut-sungut meninggalkan ruangan itu, mencari Encinya di dalam. Suasuna menjadi hening di dalam ruangan itu. Sin Chu masih duduk menundukkan mukanya. Gan Hoxan dan istrinya kadang-kadang saling pandang dan mereka pun merasa rikuh sekali kepada pemuda yang sudah berjasa besar menyelamatkan mereka semua itu. Kemudian Sin Kui Hwa teringat lagi akan kekhawatirannya dan memandang kepada Sin Chu yang masih menunduk. Sin Chu, bantulah kami memikirkan apa yang terbaik yang dapat kami lakukan menghadapi ancaman mereka itu ketika mengajukan pertanyaan ini. Sin Kui Hwa sudah tidak ingat lagi akan usul yang keluar dari mulut kecil puterinya yang lancang tadi. Mendapat pertanyaan itu, Sin Chu mengangkat muka memandang kepada Sin Kui Hwa, Kemudian kepada Gan Hoxan setelah menghela napas panjang menenangkan kembali perasaannya yang tadi terguncang oleh ulah Li Hong, Sin Chu berkata dengan suara tenang. Apa yang dikhawatirkan Bibi memang beralasan. Agaknya Ooyang Li adalah seorang yang pendendam dan tidak dapat menerima kekalahan. Mungkin saja dia datang kembali dan membawa teman-teman yang lihai. Oleh karena itu menurut pendapat saya, jalan satu-satunya yang terbaik bagi Paman adalah meninggalkan tempat ini, pindah ke tempat lain agar jangan sampai dapat ditemukan Ooyang Li. Gan Hoxan mengerutkan alisnya dan menggeleng kepalanya. Melarikan diri dengan ketakutan. Menjadi pelarian? Tidak, Sin Chu, itu bukan sikap seorang pendekar. Selama hidupku aku belum pernah melarikan diri dan bersembunyi ketakutan dari seseorang. Saya percaya itu, Paman. Saya sendiri juga tidak akan lari bersembunyi kalau menghadapi ancaman siapa saja. Tetapi lupakah Paman bahwa ada suatu pendapat di antara para budiman bahwa keberanian tanpa perhitungan dan ngawur merupakan suatu kenekatan yang menjurus kepada kebodohan. Seorang bertangan kosong yang diketung lima ekor harimau besar yang mengancamnya seyogianya melarikan diri memanjat pohon menyelamatkan diri, akan tetapi kalau dia nekat melawan sampai mati dengan tubuh terkoyak-koyak, apakah dia dapat dinamakan gagah perkasa? Apakah hal itu hanya membuktikan kebodohannya sehingga dia mati konyol? Orang-orang yang tadi menyerang ke sini adalah orang-orang yang kejam dan buas melebih harimau. Pula mereka yang terancam keselamatannya bukan hanya Paman, melainkan istri dan anak-anak Paman. Apakah Paman hendak mempertaruhkan nyawa mereka, siap mengorbankan mereka demi berkukuh mempertahankan kegagahan yang sesungguhnya hanya merupakan kenekatan yang mengandung kebodohan? Gan Loh San tertegur dan sampai lama tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Apa yang diucapkan pemuda itu tidak dapat dibantah kebenarannya. Akan tetapi, dia telah diakui sebagai seorang pendekar sakti dari Siao Lim Pai sejak dia muda dan selama ini dia mempertahankan gelar pendekar Siao Lim Pai itu. Bagaimana mungkin kini dia harus bersembunyi, lari terbirit-birit dan ketakutan karena ancaman seorang seperti Ooyang Lee? Dia menghela nafas panjang dan berkata, Sincu, aku mengerti apa yang kau maksudkan. Akan tetapi tahukah engkau bahwa bagi seorang pendekar, nama dan kehormatan lebih berharga daripada nyawa? Sejak muda aku dikenal sebagai seorang pendekar Siao Lim Pai. Kalau sekarang aku melarian diri dari Ooyang Lee, dia pasti akan menyebarkan berita bahwa aku lari ketakutan. Hal itu bukan hanya akan menghancurkan nama dan kehormatanku, bahkan juga. Mencemarkan nama besar Siao Lim Pai. Bayangkan, seorang pendekar Siao Lim Pai lari ketakutan menghadapi ancaman seorang musuh. Saya kira bayangan Paman itu berlebihan. Paman bukan melarikan diri karena takut, melainkan melarikan dan menyembunyikan keluarga Paman agar mereka terbebas dari ancaman maut. Pula, rasanya tidak mungkin Ooyang Lee berani menyebarkan kabar bohong itu. Dialah yang bertindak pengecut, bukan menghadapi Paman seorang diri satu lawan satu, melainkan mengajak datuk-datuk sesat untuk menyerang Paman. Nama besar Siao Lim Pai tidak akan tercemar karena Paman tidak melakukan hal yang tidak patut atau tercelak. Paman hanya menyelamatkan keluarga Paman dari ancaman orang yang licik dan curang, dan Hoxan menoleh kepada istrinya yang masih duduk sambil menundukkan mukanya. Dia tidak tahu bahwa sejak tadi Sim Kui Hwa merasa sedih dan menahan-nahan tangisnya dengan menundukkan mukanya. Hwa Amoy, bagaimana pendapatmu pendekar itu bertanya kepada istrinya? Pertanyaan suaminya itu menjebol pertahanan wanita itu dan ia pun menangis terseduh-seduh, menutupi mukanya dengan kedua tangan. Melihat hal ini, Gan Hoxan terkejut bukan main dan dia memandangi istrinya dengan matah, terbelalak. Keheranan. Akan tetapi Sincu tenang saja melihat nyonya itu menangis karena dia sudah dapat menduga apa yang terkandung dalam hati nyonya itu ketika mendengar percakapan dia dan Gan Hoxan istriku. Kenapa engkau menangis? Kenapa kau begini bersedih? Katakanlah, mengapa Gan Hoxan bertanya sambil memegang dan mengusap pundak istrinya penuh kasih sayang? Biarpun dia mengenal istrinya sebagai seorang wanita yang sangat lembut dan pekarasa, namun belum pernah ia menangis sesedih ini. Sim Kui Hwa menggunakan sapu tangan untuk mengusap air matanya dan ia menahan tangisnya. Setelah agak reda isaknya, ia lalu memandang suaminya dengan mati merah dan berkata lembut. Suamiku, engkau lakukanlah apa yang kau rasa baik, kami bertiga siap kehilangan nyawa kami yang tidak berharga untuk menjaga nama dan kehormatanmu. Suara yang lembut penuh kepasrahan itu dirasakan oleh Gan Hoxan bagaikan sebatang pedang yang menusuk ulu hatinya wajahnya menjadi pucat sekali, lalu berubah merah dan dia mendekati dan memegang kedua tangan istrinya. Airh, betapa bodoh aku. Betapa mementingkan nama dan kehormatan diri yang kosong sampai mengabaikan keselamatan. Istri dan anak-anak tercinta. Kui Hwa, maafkan aku. Sekarang aku menyadari bahwa sikapku tadi sungguh bebal dan hanya ingat diri sendiri. Engkau benar, Sincu. Aku harus menyelamatkan anak istriku dari ancaman bahaya orang-orang yang kejam dan buas. Hentikan tangismu, istriku. Mari kita berkemas. Sekarang juga kita akan pergi meninggalkan rumah ini. Simkui Hwa sudah berhenti menangis dan ia memandang kepada Sincu dengan sinar metu. Berterima kasihlah merasa dirinya dan kedua orang anaknya dipentingkan dan disayang suaminya. Baik, mari kita berkemas, katanya dan ia sudah bangkit berdiri. Nanti dulu, Hwa Amoy. Duduklah dulu karena aku hendak membicarakan sebuah urusan yang amat penting dengan engkau dan Sincu. Katakan Hoksan istrinya duduk kembali mendengar ucapan ini dan Sincu memandang pendekar itu dengan sinar metu bertanya. Ada hal penting apakah yang akan dibicarakan pendekar itu dengannya? Karena merasa heran, maka dia pun bertanya. Paman, urusan penting apakah yang hendak Paman bicarakan dengan saya? Sincu, ku harap engkau suka menjawab pertanyaanku dengan sejujur-jujurnya karena biarpun kita baru saja saling bertemu, namun kami sudah menganggap engkau sebagai seorang penolong dan sahabat yang amat baik. Sincu, berapakah usiamu sekarang? Tentu saja Sincu merasa heran dengan pertanyaan tentang usia ini. Usia, Paman? Eh, usia saya kalau tidak salah tahun ini saya berusia 21 tahun. Dan apakah hengkau sudah beristeri? Sincu-sincu tersenyum akan tetapi wajahnya menjadi kemarahan. Dia menjeleng kepala dan menjawab singkat. Belum, Paman. Dan apakah hengkau sudah ditunangkan oleh orang tuamu kepada seorang gadis Gan Hoksan mengejar? Sincu masih belum mengerti ke arah mana pertanyaan bertubi itu dan menjawab sejujurnya. Belum, Paman, Kui Hwe Akini mendengarkan dengan penuh perhatian karena ia sudah dapat menduga ke arah mana pertanyaan suaminya kepada pemuda itu. Mendengar jawaban itu, wajah Gan Hoksan berseri. Dan siapakah orang tuamu, apa pekerjaan ayahmu dan di mana tempat tinggalnya ditanya tentang orang tuanya, tiba-tiba awan gelap menyelimuti wajah Sincu yang biasanya cerah itu. Pandang matanya redup dan dia menghela nafas dalam untuk menenangkan hatinya sebelum menjawab. Paman dan Bibi, saya tidak tahu di mana adanya ayah dan ibu saya sekarang, bahkan wajah mereka pun saya tidak ingat lagi. Saya berpisah dari mereka sejak saya berusia 3 tahun dan yang saya ingat adalah bahwa ayah saya bernama Wang Chin, Gan Hoksan saling bertukar pandang dengan istrinya. Mereka berdua terkejut sekali mendengar ini dan Gan Hoksan cepat berkata, Ah, maafkanlah aku, Sincu. Aku tidak tahu akan hal itu. Maafkan aku kalau pertanyaanku tadi membuatmu bersedih. Tidak mengapa, Paman. Akan tetapi, mengapa Paman menanyakan tentang semua itu kepada saya kembali suami istri itu saling pandang dan dari pandang mati istrinya, Gan Hoksan tahu bahwa istrinya telah mengerti kemana tujuan pembicaraannya tadi. Sincu, kita adalah orang-orang yang menghargai kejujuran, maka kami akan berterus terang saja, mudah-mudahan apa yang akan. Kami katakan ini tidak akan menyinggung perasaanmu. Ketahuilah, ucapan yang dikeluarkan secara lancang oleh anak kami lihang tadi berkesan mendalam di hati kami dan merupakan dorongan yang kuat menimbulkan keinginan hati kami untuk membuat usul lihang tadi menjadi kenyataan. Engkau belum terikat dengan wanita lain, oleh karena itu, jika engkau tidak berkeberatan dan dapat menyetujui, kami akan merasa berbahagia sekali untuk menjodohkan anak kami yang hui denganmu. Bagaimana pendapmu, Hwa Amoi? Engkau juga tentu setuju bukan Sincu Hwa mengangguk dengan tersenyum. Tentu saja aku setuju sekali dan akan merasa berbahagia kalau Sincu menjadi menantuku, Sincu menunduk dan wajahnya berubah merah sekali. Jantungnya berdebar, tegang dan girang. Dia harus mengakui bahwa semenjak pertama kali bertemu Ouyang Hui, hatinya telah terpikat dan setelah mereka melakukan perjalanan bersama selama beberapa bulan sehingga dia mendapat kesempatan untuk mengenal gadis itu dari dekat, melihat sikap dan wataknya langsung dia jatuh cinta. Walaupun selama beberapa bulan itu dia tidak pernah menyatakan cintanya melalui kata-kata, namun melihat sikap gadis itu kepadanya, dia hampir yakin bahwa Ouyang Hui agaknya tidak akan menolak cintanya. Betapapun juga, dia masih ragu dan harus memperoleh. Kepastian dulu dari mulut gadis itu apakah suka berjodoh dengannya. Paman Ganhok San, Tat Paman mengatakan bahwa Paman menghargai kejujuran. Baiklah, saya akan menjawab dengan sejujurnya kepada Paman dan Bibi. Terus terang saja, saya merasa amat ibadah dan sayang kepada Hui Moi dan saya akan merasa berbahagia sekali untuk dapat hidup berdua dengan Hui Moi sebagai suami istri dan melindunginya selama hidup saya. Akan tetapi, Paman dan Bibi, bagaimana mungkin kita membicarakan soal perjodohan Hui Moi di luar sepengetahuannya? Saya kira yang terpenting adalah bagaimana tanggapan Hui Moi mengenai usul perjodohan ini. Saya baru berani menyatakan kesanggupan saya hanya suka apabila Hui Moi sendiri suka menerimanya. Suami, istri itu saling pandang dan keduanya mengangguk-angguk, kagum akan pendirian pemuda itu yang tidak mementingkan kesenangan sendiri. Pemuda lain yang jatuh cinta kepada Ouyang Hui tentu akan menerima usul itu dengan gembira tanpa memperdulikan lagi Ouyang Hui suka atau tidak dengan ikatan jodoh itu. Bagaimana pendapatmu, Hwa Moi tanya Ganhok San kepada istrinya? Sim Kui Hwa tersenyum. Sebelum aku menyatakan persetujuanku, aku sudah mempertimbangkannya dengan melihat sikap Hui Ji. Biarpun kami saling berpisah sejak ia berusia tujuh tahun dan baru hari ini saling bertemu kembali, akan tetapi aku belum melupakan wataknya yang pemalu. Ketika tadi Li Hang dengan lancang mengusulkan perjodohannya dengan sincu, ia melarikan diri keluar dari ruangan ini, akan tetapi aku melihat ia tersenyum malu-malu. Ku rasa ia tidak akan keberatan bahkan senang dengan ikatan jodoh ini. Betapapun juga, biarlah aku minta kepastian darinya sekarang juga, setelah berkata demikian Sim Kui Hwa meninggalkan ruangan itu dengan langkah yang lembut. Setelah ditinggal berdua saja, Ganhok San lalu berkata kepada sincu. Sincu aku melihat gerakanmu ketika melawan Cui Beng Kui Bo dengan tangan kosong tadi, sebelum aku bertanding dengan Owi Yang Li. Gerakanmu demikian aneh dengan langkah-langkah aneh engkau selalu dapat menghindarkan diri dari serangan nenek iblis itu. Kemudian, pernah aku melihat engkau mempergunakan serangan seperti gerakan Ityang Chi. Benarkah engkau mempergunakan Ityang Chi? Pandang mata paman tajam sekali. Memang sebenarnya lah, saya pernah menyerang balik dengan Ityang Chi. Tidak aneh kalau aku mengenal jurus itu. Aku adalah murid Xiao Lim Pai. Akan tetapi, bagaimana engkau dapat menguasai Ityang Chi? Siapakah gurumu, Sincu? Guru saya adalah Bu Beng Xiao Jin Gan Hok San Terbelalak. Ahaha. Kakek aneh yang luar biasa itu. Aku pernah melihatnya satu kali ketika beliau datang berkunjung ke kuil Xiao Lim Si. Memang menurut pengakuan lociampu Hoi Sian Huo Sio ketua Xiao Lim Pai, suhu adalah sahabat baik beliau. Pantas engkau memiliki ilmu yang demikian tinggi, Sincu. Dan engkau sudah mengenal Suheng Hoi Sian Huo Sio pula? Benar, paman. Saya dan Hoi Moi mencari paman sampai berbulan-bulan tanpa hasil. Agaknya sudah lama paman tidak berkecimpung di dunia kengkau sehingga para tokoh kengkau yang saya tanya tidak tahu di mana paman berada. Kemudian saya pergi ke Xiao Lim Si dan bertanya kepada lociampu Hoi Sian Huo Sio. Dari beliau itulah saya mendapatkan alamat paman di sini. Ah, pantas kalau begitu. Jasamu besar sekali terhadap Huiji dan Kamigan Hoxan menjadi semakin ramah dan mereka lalu bercakap-cakap tentang bermacam hal, terutama tentang dunia kengkau dan tentang keadaan kota raja di mana kekuasaan para menteri korup yang dikepalai oleh Taika Meli Ucin meraja lelah. Sementara itu, Li Hang Yang keluar dari ruangan mendapatkan Ouyang Hui duduk seorang diri di ruangan belakang. Anak itu menghampiri encinya, memegang tangan gadis itu.